Di dalam setiap perjalanan, kita seringkali disukurkan dengan berbagai macam kewandaan dan situasi di sepacang jalan. Dari keramean butang hingga keendian desa, dari kerumunan kurang di pasar hingga kesedirian di jalan-jalan. Semua hari ini menjadi pencernaan dari kehidupan yang kita jelaskan, dan melalui penamanan ini, kita bisa terus merenungkan balik-balik tentang kewandaan yang di jalan-jalan seperti ini. Kita seringkali berbagai macam kewandaan dengan manis beragam dan cerita hidup yang berbeda-beda. Ada yang terlihat bahagia, ada yang sedang bersedih, ada yang singkuh dengan perusahaan yang masing-masing. Melalui penamanan ini, kita bisa belajar untuk lebih memaham dan menghargai perbedaan yang lebih lebat. Selain orang-orang, kita juga bisa melihat berbagai macam situasi di jalan, mulai menjadi kecelakaan realitas yang mengingatkan bahkan lapunya kehidupan. Hingga mempunyai kebersamaan antara keluarga atau teman yang menunjukkan petiknya bukan sesuai diri. Semua ini memberikan pelajar berharga, tetap arti kehidupan dan petiknya bersyukur atas setiap orang-orang yang menarik. Ini mempunyai pelajar berharga, ini mempunyai pelajar berharga, ini mempunyai pelajar berharga yang telah kita terima. Perjalanan bukan hanya tentang macam yang terjadi, tetapi juga tentang proses dan apa yang kita pelajar di sepanjang jalan. Dengan merenungkan tentang hidup melalui berbagai macam orang dan situasi di jalan, kita dapat mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Mari, mari terus melalui berharga dan belajar dari setiap orang yang kita temukan dalam perjalanan hidupnya. Dan juga terunggir mengharga, kalau dapat berada di jalan, suatu saat akan merenungkan tentang diri kita. Terima kasih. Selamat menikmati.